Gak jauh dari Jakarta tempatnya terjangkau dan harganya juga terjangkau plus bisa dirintenda juga bawa bekal dari rumah dimanakah itu Assalamualaikum ketemu lagi dengan main di blog inara TV channel rumah main amat sangat berantakan hari ini kita mau mau apa mau pergi pergi kita mau piknik udah bersiap tapi dapurnya tuh masih kotor abis siap-siap masa berlama-lama ayo kita lanjut come on ayo sarhan memang beda seng sabar udah ayo buruk nggak pakai lama menyiapkan menu bekal pikniknya lanjut kita memulai perjalanannya dan ini udah gak kesiangan ya karena memang sebelumnya main juga pulang malam terus nyiapin menu bekal dulu di malam hari nggak langsung istirahat karena bangun pun memang ya kayak gini kondisinya harusnya bisa lebih pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai mana ayah 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 mana deh deh mana deh lu manggilin kamu tahu ada tas kartisnya 34 yang ini 80 rinciannya orang dewasa anak anak kecilnya dihitung oleh itu hanya anak kecil dua dari satu Oh tiga Oh tiga sama mobil ya 82.000 82.000 berarti sama mobil 2 orang memasuki area wisata nanti kita dikenakan dua tiket jadi tiket pertama itu kayak semacam retribusi ke wilayah ya itu belum masuk area wisatanya terus untuk masuk ke area wisatanya itu sekitar 82 tadi di total mungkin ada sekitar 150.000 ya dengan kondisi kita dua orang dewasa dua anak yang sudah terhitung untuk kena tiket plus parkir mobilnya dan hujan meredah saat kita sampai di sini Allah di kaki kurutu cukup parkir langsung on the spot hai 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 gremis waduh ya turunnya lop banget ya ayo jangan lompat-lompat nih licin jangan lompat sangat direkomendasiin banget kalau ke tempat ini bawa baju ganti yang banyak karena main bawa dua itu kurang ternyata musim hujan atau enggak ini kan wisata alam jadi otomatis anak-anak aktif dan harus sering ganti-ganti karena kotor kita lagi mau buat tenda kita tendanya di deket air terjun ternyata terjunnya gampang baki akses dan bocah ini yang bikin tendanya karena kita sampai hujan jadi kalau di rumput basah banget makanya kita nyari yang jalanannya asfal asfalnya on block mereka lagi bikin tadaaa mama lagi pegangsa yuk tenda ini kita beli dadakan ini ukuran yang besar ini kapasitas 5-6 orang ini pembeliannya secara online nanti peralatan apa yang main butuhkan itu main informasikan linknya ada di description box ya masa-masa anak kecil kayak gini memang kayak kita dulu aja kecil pasti ada masanya tuh kepengen banget campingkan mereka nggak perlu dipakai di luar ini di rumah pun juga bisa dipakai dan ini ukurannya gede banget main rekomendasin sih mendingan ukuran yang besar ya daripada ukuran kecil dan lagi kalau ukuran besar itu nyaman buat kita yang memang masih nyusui tenda ini sebenarnya fungsinya sih bukan karena kita pengen camping camping nginep ya tapi lebih ke lebih safety aja utama kalau kayak bayi kan masih tidur terus masih nyusu dan lain sebagainya terus hujan tiba-tiba datang kita pun bisa nyaman makan di dalam intinya begitu karena terus terang main juga belum berani ya kalau bawa nginep karena masih bayi itu udah gedean kali ya ini udah berapa kali datang wisata ke air terjun dan memang rata-rata untuk menikmati air terjun itu tracknya lumayan ya artinya harus jalan berliku dan lain sebagainya buat kita yang masih punya anak kecil plus anaknya ini masih ya kecil-kecil ya terus ada banyak nggak recommended deh kalau untuk yang naik-naik mungkin kalau udah usia remaja enak kali ya di bawah hiking nah tapi kalau di tempat ini air terjun itu bisa deket banget dari tempat parkiran jadinya kita nggak susah-susah banget sekali nggak ada track taruh mobil di samping turun udah langsung air terjun karena tadi main datang dalam kondisi hujan otomatis air terjunnya itu dalam kondisi deras makannya main nggak izinin anak-anak untuk mandi di air terjun cukup kita menikmati lihat-lihat dari jauh sampai otomatis perut lapar yang digelar pertama yaitu makanannya ini makanan yang subuh-subuh tadi main bikin semuanya disiapkan uh sedep banget saatnya kita makan dulu baru nanti kita lanjut seneng-senengnya minumnya main bawa biang teh itu nggak terlalu banyak nanti tinggal ditambahin es es batu tadi main bawa ditaruh di termos kecil tapi ternyata kondisinya hujan kayaknya nggak memungkinkan kita nggak pakai es jadinya teh aja makanan digelar baik cemilan dan makanan berat kayaknya kita makan berat dulu ya tapi nggak apa-apa nanti anak-anak bolak-balik main masuk lagi makan lagi nggak khawatir hujan karena kita udah ada tempat berteduh sedep nggak nih piknik kayak gini ngeliatan makanan banyak alhamdulillah ya langsung bisa makan nggak khawatir harga dan bebas nambah sepuasnya karena ini banyak banget yang main bawa donatnya aja sampai satu kontainer kentangnya juga satu kontainer terus belum lagi bakso bakar juga olahan ikan bakar ikan katsunya main susun dulu tuh ikan katsunya gemuk-gemuk banget kan ini dagingnya mantep banget terus praktis juga tinggal digoreng nggak banyak waktu buat ngolahnya mayonnaise bawa dong saus tomat sama saus cabai juga bawa müzik müzik Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton